Terima kasih telah menonton Melalui akun Facebooknya, Friska mengunggah foto ibunya yang tengah terbaring di atas kasur dengan keterangan hendak menjualnya Dijual ibu penyakitan, harga Rp 10.000 saja yang minta silahkan datang ke Blitar Tulis Friska saat diakses pada Rabu 16 Oktober 2019 kemarin Konten saja postingan ini menuai berbagai respon negatif dari netizen Setelah ditelusuri dari akun media sosialnya, ternyata tidak kali itu saja dia menuliskan kata-kata kasar terhadap ibunya Ditemukan banyak postingan yang bernada serupa Pada tanggal yang sama, yang di 11 Oktober setidaknya terpantau sebanyak 3 postingan serupa diunggah oleh gadis cantik itu Friska mengunggah postingan pertama pada pukul 10 lebih 56 WIB dengan narasi sebagai berikut Orang tua yang tidak bisa membahagiakan anak tidak pantas disebut orang tua Conjoknya dipanggil babi Diusir dari rumah paling yang tetangga pasti bakalan ikut campur Dasar penalu orang tua gak ada otak Kemudian dia membosting dengan narasi lain pada pukul 10 lebih 59 WIB Iri melihat mereka lahir di keluarga yang dimanjain orang tuanya Apapun dituruti beda sama orang tuaku, harus ditendang dulu baru manut Di bentak cuma bisa mewek, alasan sakit lah, pusing lah, lilu lah Kalau emang udah penyakitan kenapa gak sekalian mati? Itu goblok nyusain anak doang Kemudian pukul 11 lebih 26 WIB Friska kembali memposting dengan menyebut ibunya idiot Di postingan ini tampak gambar seorang wanita tidur di atas kasur Tubuh sampai wajahnya tertutup selimut biru Kasur itu posisinya diletakkan di atas lantai Alih-alih klarifikasi, mungkin soal kesalahpahaman yang terjadi Akun Friska lagi-lagi berkata kasar dan melontarkan sumpah serapah kepada wanita yang melahirkannya itu Dia menuliskan, ada sebab kenapa gue benci orang tua Kalau ortu gue becus bikin gue bahagia kayak dulu, pasti gue gak akan melawan Dulu sih berguna karena gue disuapin, apa-apa diturutin Eh sekarang pas gue udah kerja bukan malah bantu cari duit, malah bikin dompet tipis, tulis Friska Bahkan ia mengklaim tindakannya itu benar Tidak hanya berkata kasar, tampaknya Friska kerap menggunakan tindak kekerasan kepada ibunya Terbukti dari tulisannya yang mengatakan ia menggambar ibunya sendiri Karena dinilai tidak becus merawat dirinya Tak hanya itu diunggahan lainnya yang disertai dengan potret selfie-nya Friska menanggapi warganet yang ramai-ramai mengecam perbuatannya Lagi-lagi ia mengatakan hal yang tidak pantas kepada ibunya yang disebut penyakitan olehnya itu Saat ini akun Friska, Meila, Anastasia sudah tidak bisa diakses Namanya tidak muncul dalam fitur pencarian Facebook Selain itu juga belum ada keterangan resmi atau valid terkait kebenaran berita tersebut Sampai saat ini tim cybercrime masih telus melakukan penyelidikan Karena walaupun akunya palsu, namun konten postingan diduga benar-benar sedang dialami oleh gadis itu Dia pakai akun anonim, tapi dari beberapa postingannya itu Kemungkinan besar si anak memang benar tinggal bersama ibunya yang sakit Kata Kapolres Blitar AKPB Budi Hermantong Fokus utama pihak kepolisian saat ini adalah mencari identitas asli gadis itu Dan secepatnya mengevakuasi sang ibu untuk mendapatkan penanganan medis yang tepat